Salam sejahtera Malaysia, info hari ini berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia. Seperti yang sudah maklum, khas untuk golongan B40, M40 dan semua penerima bantuan kerajaan. Pada bulan Jun ini, semua penerima bantuan kerajaan yang layak untuk terima bantuan keluarga Malaysia fasa yang kedua. Ini adalah info khas untuk Anda. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu undian, satu kajian untuk pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa kedua. Dimana kajian tersebut berbunyi seperti ini. BKM fasa kedua, 13 Jun dikreditkan. Siapa setuju? Pilihan yang pertama, setuju sangat. Pilihan yang kedua, tunggu jelah. Pilihan yang ketiga, tunggu minggu terakhir. Dan pilihan yang keempat, bayar pada 25 Jun. Terdapat empat pilihan undian di sini. Dan kajian ini, post di community channel ini telah memperolehi 546 undian. Dan memperolehi 39 like dan 5 komen. Untuk undian yang pertama, terdapat 86% rakyat Malaysia mengundi untuk pilihan yang pertama ini. Dimana majority, rakyat telah setuju untuk BKM fasa kedua dikreditkan pada 13 Jun. Yaitu pilihan pertama, setuju sangat. Manakala undian kedua tertinggi adalah tunggu jelah, yaitu 7% undian. Undian yang ketiga tertinggi adalah bayar pada 25 Jun. Sebanyak 4% undian. Dan peratusan undian yang terrendah adalah tunggu minggu terakhir, yaitu 3% undian. Berikut adalah, hanyalah cuma kajian daripada channel ini. Berkenaan dengan pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa kedua. Dimana adakah anda setuju jika BKM fasa kedua dikreditkan pada 13 Jun, siapa setuju? Jika anda yang menonton video ini mempunyai komen, anda boleh komen di bawah video ini. Sekali lagi, ini hanyalah kajian daripada channel ini. Sementara itu, kita masih menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri kita. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia. Seperti yang sedang maklum, khas untuk golongan B40, M40, dan semua penerima bantuan kerajaan. Pada bulan Jun ini, semua penerima bantuan kerajaan yang layak untuk terima bantuan keluarga Malaysia fasa yang kedua. Ini adalah info khas untuk anda. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu undian, satu kajian untuk pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa kedua. Dimana kajian tersebut berbunyi seperti ini. BKM fasa kedua, 13 Jun dikreditkan. Siapa setuju? Pilihan yang pertama, setuju sangat. Pilihan yang kedua, tunggu jela. Pilihan yang ketiga, tunggu minggu terakhir. Dan pilihan yang keempat, bayar pada 25 Jun. Terdapat empat pilihan undian di sini. Dan kajian ini, pos di community channel ini telah memperolehi 546 undian. Dan memperolehi 39 like dan 5 komen. Untuk undian yang pertama, terdapat 86% rakyat Malaysia mengundi untuk pilihan yang pertama ini. Dimana majority, rakyat telah setuju untuk BKM fasa kedua, dikreditkan pada 13 Jun. Yaitu pilihan pertama setuju sangat. Manakala undian kedua tertinggi adalah tunggu jela, yaitu 7% undian. Undian yang ketiga tertinggi adalah bayar pada 25 Jun, sebanyak 4% undian. Dan peratusan undian yang terrendah adalah tunggu minggu terakhir, yaitu 3% undian. Berikut adalah, hanyalah cuma kajian daripada channel ini. Berkenaan dengan pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa kedua. Dimana, adakah anda setuju jika BKM fasa kedua dikreditkan pada 13 Jun, siapa setuju? Jika anda yang menonton video ini mempunyai komen, anda boleh komen di bawah video ini. Sekali lagi, ini hanyalah kajian daripada channel ini. Sementara itu, kita masih menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri kita. Sekian berita hari ini. Terima kasih, Malaysia. Keren yang menonton.